Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Imas Farida Saya dari Pondok Pesantren Al-Quran Al-Amin Di Pondok Pesantren Al-Quran Al-Amin Beralamat di Kampung Taringgur, Desa Cisaruni Kecamatan Pada Kembang, Kabupaten Masik Malaya Pondok Pesantren ini berdiri tahun 1975 Pondok Pesantren ini dipimpin saat ini oleh Ustadz Apep Ridwan Pali Pondok Pesantren ini Alhamdulillah Saat ini tercatat kurang lebih ada 85 sandri Kitab-kitab yang diajarkan di Pondok Pesantren ini Alhamdulillah semua Pan dihaji Di antaranya Pan Fiki, Pan Tauhid, Pan Naku, Pan Sorok Tapi yang diunggulkan di Pondok Pesantren ini adalah Ilmu Al-Quran Saat ini saya sedang menjalankan unit usaha milik pesantren yaitu Makanan-makanan instan dan makanan siap saji Alasan saya mengembangkan usaha ini karena untuk melatih Interferensifnya para santri sehingga mereka ke depannya bisa lebih mandiri dan membuka usaha sendiri Usaha yang sedang kami kembangkan adalah membuat produk makanan instan dan makanan siap saji Seperti asinan buah, baso instan, siomai tangkar, celok bumbu kacang dan lain sebagainya Kenapa membuat produk makanan instan? Karena banyak sekali peminatnya Selain praktis, makanan instan atau makanan siap saji juga banyak sekali manfaatnya Bahannya pun berkualitas tanpa pengawet dan tanpa bahan berbahaya lainnya Dan produk kami juga banyak sekali manfaatnya bagi kesehatan Seperti produk asinan buah Manfaatnya menyehatkan tubuh, menurunkan berat badan, melancarkan percenaan, sumber antioksidan dan lain sebagainya Pemasaran produk kami yaitu lewat offline dan online Untuk pemasaran produk kami lebih memfokuskan secara online Karena pada era digital saat ini lebih mudah menjangkau konsumen dengan jaringan yang lebih luas dibandingkan dengan pemasaran secara offline Ada pun yang terlibat dalam pengembangan usaha ini ialah para santris sendiri yang berada di penopasan tren ini Dukungan pimpinan pesan tren pada usaha ini ialah selain memfasilitasi tempat produk Juga memberikan akses permodalan sehingga alhamdulillah Sampai saat ini usaha pesan tren yang kami kelola lancar dan alhamdulillah sampai saat ini makin bertambah peminatnya Nilai-nilai pesan tren yang diterapkan dalam usaha ini adalah kejujuran, kedisiplinan, kebersihan, keistikomahan dan tanggung jawab pada pekerjaan Ada pun keterlibatan masyarakat terhadap usaha ini hanya sebagai konsumen saja Terima kasih Terima kasih